Jika kalian mencintai Allah Fattabi'uni Maka ikutilah aku Berarti kalau ada orang bilang Saya cinta kepada Allah Tapi tidak mengikuti Rasulullah Sama dengan dia mengucapkan Ashadu'an la ilaha ilallah Tapi dia gak mau bersyahadat Ashadu'an na Muhammad Rasulullah Gak cinta kepada Rasulullah SAW Gak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW Bahkan kebedahan itu bertingkat-tingkat Ada kebedahan yang hanya Menyurumuskan dia dalam dosa Ada kebedahan yang Menyurumuskan dia dari Kedalam dosa dan mengeluarkan dia Sekaligus dari agama Islam Orang kayak itu apa Fattabi'uni Kata Allah dalam firmannya Jika mencintai Allah Maka cintailah aku Cintailah Rasulullah SAW Ini menunjukkan Bahwasannya Jika kita cinta kepada Rasulullah Kita ikuti Rasulullah SAW Ajaran-ajarannya Sama dengan Beberapa hal yang kita sebutkan Islam adalah sunnah Sunnah adalah Islam Ada Al-Quran Ada sunnah Ada Al-Hadith Ada Ashadu'an la ilaha ilallah Ada Ashadu'an na Muhammad Rasulullah Sama terkait dengan syarat Diterimanya amalan Itu harus memenuhi Dua hal Dua prinsip Yaitu apa Yang pertama harus Ikhlas Dan kedua harus Mencocoki sunnah Sama Ikhlas Seperti Tauhid Kepada Allah Ashadu'an la ilaha ilallah Kemudian mencocoki sunnah Seperti Ashadu'an na Muhammad Rasulullah Syarat diterimanya amalan Dua ini Kata Imam Ahmad bin Ali Al-Mikrizi Dalam kitabnya Tajridul Tauhid Dia mengatakan Dari dua jenis Ini Syarat diterimanya amalan ini Manusia dibagi menjadi Empat macam Yang pertama Orang yang ikhlas Dan mencocoki sunnah Amalannya Pasti dan pasti Pasti Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang jenis kedua Ketiga Dan keempat Tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang kedua Mereka amalannya ikhlas Tapi gak cocok sunnah Yang ketiga Orang yang cocok sunnah Tapi gak ikhlas Yang ketempat Sudah gak ikhlas Gak cocok sunnah Ini yang paling buruk Dari jenis manusia Dari jenis manusia Dari jenis manusia Dennis Dari jenis manusia Dari jenis manusia